Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke sebelumnya kami dari kelompok E akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Rudian Syahwi Jepratama disini selaku MC meeting kali ini Halo ada teman saya Saudara Azam Boleh disapa teman-temannya Saudara Azam? Halo Nama saya Abdul Azam dari tim EHCI 2020 Dan terakhir ada ketua kita yaitu Faris Rizky Ramadan Halo nama saya Faris Rizky Ramadan selaku ketua tim EHCI ilmu komputer baru 2020 Oke disini kami dari tim E berdasarkan questionnaire yang telah kita share sebelumnya kepada teman-teman semua Kita disini akan membuat proyek yang bernama website untuk Q&A atau yang biasa kalian lihat kayak brandly Terus kalau ada codingan anak-anak ilkom biasanya pakai stack overflow Terus ya sejenis itulah pokoknya Nah disini tuh kita ingin membuat versi yang teknologinya Dimana kita tuh disitu tuh ada kayak misalkan troubleshoot terus bisa juga buat codingan Tapi lebih spesifiknya ini tuh menggunakan bahasa Indonesia Nah mungkin dari questionnaire yang telah teman-teman isi nih sebelumnya Kami telah membuat sekitar dua desain Yang nantinya akan disampaikan oleh Saudara Abdul Azam dan Faris Rizky Ramadan Yaudah tanpa berbahasa-bahasa lagi Silahkan Abdul Azam untuk mempresentasikan desainnya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang mengenai desain dari website tersebut Nah jadi desain ini tuh akan merepresentasikan tentang website yang akan kami buat Jadi website apa di dalam website tersebut ada fitur apa aja akan kami jelaskan Melalui desain muka tersebut Nah ketika kalian Nah nanti Nah jadi ketika website itu pertama kali dibuka Halaman ini merupakan halaman landing page Dimana Halaman landing page nya nih jadi ada tulisan nomor bentuk Nah nanti ada fitur Sebenarnya fitur basic aja sih fitur yang ada di semua Website ada fitur untuk masuk Daftar Tentang Dan kontak kami Lalu juga di dalam Di lini masa ada button yang mengarahkan kepada lini masa Dan juga button yang mengarahkan langsung untuk mengajukan pertanyaan Nah jadi Kalau misalkan kalian ada problem Ada troubleshoot atau error codingan bisa langsung mengajukan pertanyaan ke sini Atau mungkin kalian gabut nih terus mungkin mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan aja yang ada di website kami Maka bisa langsung mengaksesnya dengan mengklik button lini masa ini Nah tetapi untuk mengajukan pertanyaan serta menjawab pertanyaan Maka diperlukan akun Jadi website kami bukan website anonim Kami menggunakan akun agar dapat berkomunikasi lebih mudah nantinya pada saat berdiskusi atau menjawab Nah detail detail pendaftaran data diri yang akan diminta yaitu nomor lengkap Email, password, informasi, password Nah nanti kalau misalkan sudah mendaftarkan akun Bisa diharapkan untuk login Melalui page ini Menggunakan email atau username dan password Nah lalu ketika mengklik page tentang Ini akan menjelaskan fungsi dari website ini Yaitu untuk bertanya segala sesuatu seputar dunia teknologi Nah jadi walaupun di halaman landing page-nya Tulisannya tanyakan apapun Tapi apapun ini bukan benar-benar hal yang umum Misalnya kalau umum banget kan Nanti menggantikan fungsi ke ora Tapi kami berfokus di dunia teknologi Nah makanya kami hanya berfokus di dunia teknologi Nah jadi sebenarnya untuk tahu fungsinya cukup tentang klik Klik page tentang ini Nah lalu misalkan Lalu ini ada page kontak kami Jadi misalkan Jadi apabila nanti ke depannya Bila websitenya sudah selesai kami buat Akan tetapi mungkin teman-teman merasa ada error Pada misalkan ada error ini Misalkan sudah ngepost pertanyaan Menggunakan gambar tapi gambarnya tidak kekirim Atau misalkan mau nge-reply Mau menjawab suatu pertanyaan Tapi jawabannya tidak terkirim Nah bisa hubungi kami melalui email ini Atau mungkin nanti teman-teman punya saran fitur Saran fitur pada website kami Misalkan Misalkan teman-teman punya fitur A Saran fitur A atau fitur B Supaya mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah itu Bisa langsung bisa hubungi kami di alamat email ini Jadi sebenarnya akan saya jelaskan Sebenarnya fitur-fitur dasar Fitur basic yang ada di semua website Nah nanti untuk fitur-fitur apa saja Fitur-fitur inti yang ada di website kami Akan dijelaskan oleh saudara Faris Sudah Faris Rizky saya kesilakan Selamat menikmati Oke Cek-cek Kedengaran kan Iya kedengeran Jadi disini saya mau jelasin ya Fitur-fitur yang Apa ya Yang mungkin Jadi Fitur andalan atau fitur utama di nanti web app kita Nah pertamanya ada lini masa Atau mungkin bisa dikenal sama timeline ya Jadi kayak Disini nanti ada list gitu List pertanyaan List pertanyaan-pertanyaan Atau posan-posan yang ditanya sama User-user atau orang-orang lain itu List Nah disitu tuh ada yang terbaru tuh Terbaru ada Apa namanya drop down menu nya Nah disitu tuh nanti bisa diurutin Berdasarkan Waktu dia nanya Waktu dia nge-post Atau Berdasarkan itu nanti kita bikin ada populer Jadi berdasarkan jumlah like Kan disitu ada tuh icon love Icon love Icon hati Nah disitu nanti Orang-orang user-user tuh bisa Nge-like posan dari user lain Sama disitu ada Ada yang pojok kanan atas tuh ada Itu buat nandain Misalkan Oh Ini pertanyaannya relate sama Gua nih Tapi misalnya kan lagi gak ada waktu Buat ngeliat Ibu pun dulu Biar bisa diliat nanti di Waktu yang lain Terus Ada ajukan pertanyaan Kan tadi di Homepage-nya tuh ada Dua button tuh Lini masa sama ajukan pertanyaan Jadi Kalau misalnya dari Lini masa Mau ngajukan pertanyaan Gak harus balik lagi ke Homepage Karena mungkin Bisa aja deh salah klik Atau apa Jadi bisa langsung klik disitu Ajukan pertanyaan Nah misalkan Mau Mengeliat Posannya orang Bisa di klik di Kotak Coba jam Jangan pertanyaan Nah nih Kalau misalnya kita ngeliat pertanyaan Nanti Tampilan website-nya tuh Ada kayak gini Itu ada A-an disitu yang Disitu sebagai yang Menanyakan Itu pertanyaan Masih lipsome doang Masih Karena Ya masih Prototype lah Masih lipsome doang Di atasnya yang biru Itu ada judulnya Terus itu ada kecil Yang ditanyakan hari ini tuh Waktunya Waktu dia meng-post Nah di pojok kanan atas Juga ada bookmark Sama log Kayak yang tadi biasa Nah disitu ada Berikan jawaban Anda Langsung di bawah Pertanyaannya Jadi kalau misalnya Kita mau langsung nih Mau ngeklik Jadi bisa langsung Masih jawaban Sama disitu juga Kita bisa Ngelampirin gambar Sama link Terus di bawahnya itu ada kotak Itu untuk menampilkan Jawaban-jawabannya Jadi nanti itu bisa Di scroll ke bawah Dan di jawaban itu Nanti bisa di reply Lanjut ke Ajukan pertanyaan Nah Selain tadi ada fitur Apa namanya Posan Nanti di web App yang kita buat Kita mau bikin Ada fitur Chat ke user Private Semacam DM gitu Kalau di Instagram Ke user lain Nah disitu bisa lihat tuh Nanti tampilannya kurang lebih Kayak gini Ya kayak chat Tipikal lah Tampilan chat biasa Bisa ngelampirin Sama gambar Sama link juga Nah ini Tadi kan ada Di homepage nih Di homepage kan tadi tuh ada dua tuh Lini masa sama Ajukan pertanyaan Nah kalau misalnya Di klik ajukan pertanyaan Tampilan bakal gini Bisa di Itu ada-ada kolom Kompat kontak judul Judul posan Nanti judul pertanyaan Yang tadi tuh Yang biru Gimana cara hehehe tuh Yang ditanya sama Aan Terus nanti ada Kontennya Kita mau nanya apa Sama bisa juga Ngelampirin Gambar sama link Mungkin itu Mungkin balik lagi ke Rudi Oke Dua desainnya tadi Udah ditampilkan ya Itu Kita buat Berdasarkan dari Questionnaire yang Kalian sampaikan Teman-teman sampaikan Kemarin Jadi kita Ngebuat kayak gitu Itu masih Fitur-fitur utama Dan nanti Kalau misalkan kita Pengembangannya Masih cukup Waktunya Mungkin bakalan Lebih banyak fitur-fiturnya Mungkin ya Nah oke Kita buka dulu deh Sesi pertanyaan Mungkin ada kak yang mau bertanya Langsung aja ya Ajukan Mau mau nanya Ya silahkan Itu yang Komenan Kan itu kan tadi kan Komenan itu kan ada Berdas-berdas Love-love gitu ya Like ya Tombol like gitu ya Nah itu Mau dibikinnya Sesuai dari like terbanyak Atau yang Newest comment Mau dibikin gimana Kira-kira Maksudnya Newest comment Newest comment itu jadi kayak Ini sebenarnya Lebih kesaran sih Bukan pertanyaan Jadi kayak Mau dibikin Yang berdasarkan Commentan terbaru Atau Commentan yang terbanyak Jumlah like-nya gitu Yang paling atas gitu Comment paling atas Iya Comment paling atas gitu Comment paling atas Kayak Instagram Kayak Instagram kan gitu tuh Urutan like-nya kayak gitu kan Commentannya itu kan Gak berurutan Sesuai sama Kapan dia komen Ya kan ini lebih berdasarkan Jumlah like-nya Nah makanya Dibikin gimana tuh Kira-kira Comment Ada itu aja Ya boleh Langsung dijawab dulu Buat jawaban ya Buat jawaban Mungkin Kalau dari kita Bikinnya Berdasarkan jumlah Like terbanyak Karena Apa ya Dari Pikirannya Pikiran kita Kan ini Pertanyaan jawaban tuh Pertanyaan jawaban Jadi Kalau Pikiran kita Kalau misal Jawaban yang Like-nya banyak itu Jawaban yang Paling membantu Dan paling Ya paling Apa ya Paling solve problemnya gitu loh Makanya jadi nanti Kita bikinnya Yang paling atas Yang like-nya paling banyak Atau Tapi Mungkin makasih sarannya Buat Apa Kayak Instagram kan Yang reply-nya paling banyak Mungkin itu nanti Kita pikirin lagi Mungkin kayak Mungkin bisa dibikin Sorting Kayak itu loh Kayak apa sih Facebook Jadi bisa dua kali Mungkin kalau misal bisa bikin Emang Bang jago Bisa mungkin Kan mau bikin Kan saran Gua sih gak berhenti Oke Oke Terima kasih ya Terima kasih atas sarannya Saudara Farhan Dewan Tasaputra Oke lanjut Ke pertanyaan kedua Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Buat fitur-fiturnya Silahkan Saudara Rudy Boleh bertanya tidak Silahkan Saudara Arief Oke Nanti ini pada Ini kan ada Apa sih namanya Kolom profile Pada kolom profile itu Nanti di aplikasi ini Bakal ada kayak Brainly gitu gak sih Fitur Yang kita udah ngejawab Berapa Terus Jawaban kita tuh Udah dililai orang tuh Bagus atau belum Kan kalau di brainly Ada tuh namanya tercerda Itu kalau komenan kita Atau jawaban kita Dikasih like gitu Like-nya banyak Atau Apa kira-kira Dalam fitur profile ini Yang bakal itu Tampilin Itu aja sih Terima kasih Mungkin bisa dijawab Mungkin Gue coba Ya udah Siapa jam Belum apa gue Duduk dulu dulu Mungkin Kalau di profile Kita belum Apa ya Belum terlalu Kepikiran Karena masih mikirin Nanti Kemungkinan Habit usernya Tapi yang pasti Ada Semacam History gitu History Kita udah ngejawab Jawaban-jawaban kita Apa Post-post kita Apa Terus Apa aja Post-post yang kita bookmark Oh gitu Oke Terima kasih Udah sih Sama lagi Sama info dasar Kayak data diri Mungkin ada Di profile Ya Udah gitu aja Oke jam Udah terjawab Terima kasih jam Oke lanjut Siapa lagi Yang mau nanya nih Persilakan Adip Ini ada fitur search Gak sih Tuh ada yang nanya Fitur search Ada gak Search Ini masanya Gimana Iris Fitur search Kenapa Mau nambahin fitur search Gak di timeline Mengin tambahin aja Gak di cover Jadinya Gak apa sih Sebenarnya Boleh sih Kalau mau ditambahin fitur search Ya Bikinnya juga Gak apa Tinggal ngefilter itu Ntar Dari database Tambahin aja Gak apa Ya mungkin boleh Makasih syaratnya Karena Oke lah Mungkin nanti bisa kita pikir lagi Buat fitur search Sama Gimana Udah Oke Terima kasih Apa Sampai hari Ini Ini saya Nanya Nanya dulu ya Nanti ada sedikit Masukkan dari saya Oke pertanyaan pertama Ke itu Itu ada Di lini masa Ada Kojok kanan tuh Di bawah ajokan pertanyaan Ada terbaru Itu buat Itu isinya apa aja kira-kira Oke buat nge-sortingnya kan itu kan Iya Oh iya Itu selain terbaru Apalagi disitu Untuk sementara sih Sortingnya masih terbaru Sama Sotingan yang paling Terpopuler gitu Untuk Terpopuler dengan pertanyaan yang paling banyak Dijawab itu Untuk Sementara Nah mungkin Kedepannya bakal kita tambahin Kayak kategori Coding atau AI Itu troubleshoot Untuk kedepannya Cuma untuk sementara Kita Kami hanya menyediakan Dua Dua fitur Sortingnya Itu terbaru Dan terpopuler saja Oke berarti itu Sortingnya berdasar itu ya Berdasar Waktunya ya Bukan kayak Ateborinya ini Ini gitu ya Terus Ini sedikit saran sih Oh iya Enggak deh Saya nanya Kan kalau misalkan kita lihat nih Background secara keseluruh Itu Dominan putih ya Putih biru lah ya Ada gak sih Fitur dark mode Fitur itu Fitur malam Mode malam gitu Coba Luris Oke Fitur dark mode Mungkin untuk waktu dekat Belum ada Karena Keterbatasan Kemampuan kita Nah Tapi Gak beruntung kemungkinan Nanti Ke depannya Bakal ada Itu Oh iya Jadi Itu sih Itu saran dari saya aja Itu termasuk saran juga Nanti Kalau bisa Adain fitur dark mode Soalnya nih Ini kan Web Terkhusus orang Yang istilahnya teknologi lah ya Dan seperti yang kita tahu Orang-orang yang Berkecimpung di dunia teknologi itu Terlalu sering menetap layar Terlalu sering menetap Apa Cahaya gitu kan Dan kebanyakan juga Survei dari mereka Yang saya tahu Dan berdasarkan beberapa Survei juga Orang-orang yang Sering modding Sering berhubungan dengan Eh sering berada pandang di laptop Itu tuh Lebih suka Dark mode Lebih suka ada fitur dark mode Jadi Mereka Memudahkan pengguna juga Untuk melihat konten-kontennya Lalu Ada lagi Saran dari saya Ini kan Ada dua fitur besar ya Fitur yang pertama Ada fitur lini masa Buat melihat Macam-macam pertanyaan Macam-macam problem Yang diajukan sama orang Dan fitur Ajukan pertanyaan Untuk Kita sendiri Mau ngajuin Pertanyaan Atau Menanyakan Solve Problem yang Ingin disolving Ingin diselesaikan Lalu Disitu ada Di sebelah lini masa Ada ajukan pertanyaan Kan Ajukan pertanyaan Termasuk fitur yang Maksudnya tuh kayak Ya fitur penting lah ya Jadi Mungkin bisa Diberi tonjolan sedikit Supaya Nggak 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 kecil gitu loh Jadi Nunjukin kalau ini Fitur yang utamanya Terus juga dari Pemilihan Warnanya ya Warnanya Hitam Eh nggak Putih Biru gitu kan Maksudnya Nggak ada Warna dominan lain gitu Jadi Kesannya benar-benar kayak Ini Manual sih Ini dari saya sendiri sih Kayak sakit mata gitu Ini putih banget Gila gitu Oke Terus Boleh Tadi ke halaman landing page Ini Apa tuh Nanti dimasuk itu Ntar ada tulisan Belum punya akun Silahkan daftar Atau Nanti kita Klinik masa Nanti kan Dia Si webnya ngecek dulu nih Kira-kira Udah Udah masuk Ke itu belum Ke akunnya belum Kalau belum Ntar dialihkan ke Form masuk Atau daftar gitu Udah sih Itu aja Saran dari saya Ini Secara overall Udah good banget Udah membantu Apa namanya Perkembangan teknologi di Indonesia Dengan cara Membuat sebuah wadah Untuk Saling Apa namanya Saling Tukar pikiran Saling menyelesaikan masalah Gitu kan Apa namanya Kebanyakan Orang-orang di Indonesia tuh Terkendala di bahasa ya Di pemahaman ya Kayak Aduh gue gak bisa Bahasa Inggris nih Jadi bingung Kalau misalkan Nanya di Kofor pulau Talain Dan ini Dan karya kalian tuh Sebuah terobosan baru Buat perkembangan teknologi Indonesia Terima kasih Saudara Hari Ya oke Masih ada pertanyaan Atau sarankah Dari Oh iya Saran terakhir Itu tuh kasih fitur Tech aja kan Berhubung Webnya kan Forumnya kan Random kan Ada yang nanya Kodingan Atau apalah Kasih tag aja Tiap postannya Oh iya Nah itu Oke oke Iya Oke so Terima kasih Aksol Gak ada lagi Atau Sudah Teman-teman ada lagi gak Kalau gak ada Saya tutup Mungkin Desainnya Diperbagus Oh Mau lagi Gimana Gimana Silahkan Saudara Fatan Fatan Halo Gimana tadi Coba Ini Keberanda Tempat masuk web Ini Nah disitu kan ada Tulisan masuk Daftar tentang Hama kontak kami Nah mungkin bisa Dibikin kayak Lini masa yang Dibawah ini Tanyakan apapun Malu tersetat Bertanya di forum Kayak ditambahin Ah Background gitu Background biru Jadi Gak putih Semua gitu Ya Mungkin bisa ditambah Seperti itu Di nafbarnya gitu Background buat nafbarnya Oke Nah ya betul Siap 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 Boleh tuh Boleh Gimana ada lagi Kalau gak ada Berdasarkan Apa Sprint kami Setelah konferensi ini Kami Memohon kalian Supaya mengisi Link Questionnaire yang kedua Eh Ya Link Questionnaire yang kedua Yang kami share Lewat Chat Zoom ini Nanti akan kami Kirimkan juga Lewat email Oke Mungkin Kalau dari saya Segitu aja Kalau dari teman-teman Gimana Dari Azam Dari Faris Cukup Oh iya Saya meminta izin juga Buat Merecord Konferensi ini Untuk dijadikan Bukti bahwa Kami telah mengadakan Konferensi Oke Kalau tidak ada tambahan Saya rasa cukup Saya tutup Wabila Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh